Halo sobat sobat miners, jumpa lagi dengan kristi kripto disini gue harap dimarapun kalian berada, kalian sehat selalu dan juga selamat hari kemerdekaan Indonesia yang ke-77 oke disini kebetulan gue kayak mau update dua hal ya, kalau yang pertama mau gue update adalah kondisi VGA gue jadi untuk sobat 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 miners yang udah komen yang udah perhatian nih dengan link gue thank you banget yang udah bilang masalahnya ada di mungkin di overclock gue, yang ada bilang juga kayak overclock setiap VGA gak bisa sama overclock tiap bulan gak bisa sama apa segala macem, thank you banget masukannya juga thank you buat yang kayak suruh gue ngecek ke hardwarenya jadi yang mau gue sampaikan adalah kebetulan hardware gue socket PCI-nya ternyata gak ada masalah aman, tentram lalu bagaimana dengan overclock overclock juga nyantai biasa aja, sama aja kemarin gue ke tempat service gue untuk nge-claim garansi VGA gue dan langsung dicobain di tempat apa masalahnya VGA-nya jadi gue minta tolong mereka untuk coba dulu nih begitu yang udah dicoba ternyata VGA-nya mati jadi gue mengalami yang namanya dead GPU jadi dead VGA dan dikasihlah beberapa pertanyaan kayak VGA-nya dipake buat apa aja umur VGA-nya gimana segala macem tapi yang intinya adalah gue udah bisa claim jadi gimana nih tahunnya itu udah dead VGA dan kenapa gak muncul di rig jadi yang namanya dead VGA itu dia tuh salah satu cirinya ya kalau menurut mereka adalah VGA gue udah gak-gak nge-display gak nge-display lagi gitu kayak gak kasih display jadi warnanya ya biru aja gitu tapi jalan tapi jalan VGA-nya tapi gak nge-display gitu gak kasih gambar atau apa dan kenapa gak muncul di rig kenapa gak muncul di rig nih mungkin karena display-nya itu bukan di situ ya bukan di situ tapi gue ada di bagian yang nomor 2 itu adalah display VGA-nya dan jadi VGA-nya itu running dan kenapa masih running di HiveOS biarpun cuma 10 menit 20 menit bahkan waktu itu sampai 4 jam karena HiveOS itu memang fungsinya adalah sebuah software untuk nge-boosting VGA jadi dia akan nge-boost dia akan bikin itu kerja untuk beberapa lama sekitar 1-2 jam atau mungkin 4 jam ya kalau dalam kasus gue waktu gue udah ganti waktu gue udah ganti risers dan habis itu dia bakal mati lagi terus ngerasa lagi jadi dia bakal berusaha tetap nyalain VGA-nya nah tapi kondisinya adalah karena gue punya apa health storage watchdog dia itu bakal nge-restart berkali-kali karena kan health rate-nya turun jadi dia apa namanya nge-restart terus sampai ke sampai balik lagi gitu health rate-nya itu tapi kondisinya kalau misalnya gue gak nyalain health storage watchdog itu mungkin akan tetap mining dengan kondisi 1 VGA-nya udah gak ada gitu hilang hilang 1 gitu dan itulah bisa gue simpulkan bisa dibilang bisa gue simpulkan bahwa salah satu faktor bahwa VGA lu mati nih ya atau VGA dari pengalaman gue yang udah gue alamin sendiri adalah itu VGA begitu dia mati begitu kalian ribut dia gak lama dia langsung mati lagi lalu kalau misalnya itu masih dia gak nge-hasting gitu ya dia gak nge-hasting lalu kalau misalnya itu terjadi tahap selanjutnya adalah ganti risers-nya begitu udah ganti risers-nya ternyata masih melakukan hal yang sama masih tetap mati dia mati lagi gitu dalam rentan waktu cuma 20 menit atau 10 menit dan yaudah berarti itu ada kemungkinan VGA-nya bermasalah jadi itu udah kalau misalnya udah kayak begitu masalahnya udah bukan di dalam software-nya udah bukan di over menurut gue ya masalahnya udah bukan di business software bukan di overclock udah bukan di HiveOS-nya tapi itu masalahnya udah di hardware jadi gue juga udah sempet konsultasiin nih ke HiveOS gue udah langsung semacam DM-DM-an ya message gitu replay-replay-an di Twitter sama HiveOS kayak kenapa nih VGA gue apa masalahnya ada di software apa masalahnya ada di gue mereka mereka sih memang gak pernah menyalahkan software mereka kayak mereka gak pernah tuh ngomong kayak ah HiveOS-nya nih mungkin gak masalah gitu atau gimana tapi memang dari yang mereka jelaskan adalah kalau misalnya masalahnya ada di software dia itu bakal stop mining sama sekali jadi HiveOS itu di dalamnya itu dia bikin semacam itu bisa di stop miningnya sama sekali seandainya memang ada gak kosong sama software jadi jadi memang pernah gue elamin ke 6600 XT gue di area yang kedua ini gue pernah colok HiveOS dan salah satu VGA-nya itu kan gak kayak gak nges gitu gak gak mau mining dan permasalahannya lagi adalah dia itu kayak semacam floor warning berkali-kali hingga akhirnya bener-bener stop mining sama sekali nah itu berarti memang adanya ketidakcocokan overclock dengan HiveOS jadi memang udah gue otak-atik juga tetapi gue masih belum bisa masuk ke HiveOS jadi dia bener-bener stop sama sekali nah tetapi kalau misalnya di 2060 dia gak stop mining dia tetap mining tapi dia kayak masih tetap usahanya tetap bisa mining jadi kejadiannya adalah hardware-nya dan terbuktinya adalah gue bawa langsung ke tempat service dan memang gue mengalami dead VGA info buat sobat-sobat miners yang mungkin ngerasa kayak oh mining juga baru 9 bulan mining juga baru 8 bulan masa sih dead VGA masa sih VGA lu mati gitu segala macem thank you yang udah perhatikan kayak gitu juga tetapi gue mau ngomong bahwa 7 bulan 2 dari VGA gue yang Asus itu juga mengalami mati kipas dan waktu mati kipas gue juga mikir baru juga 7 bulan mining masa udah mati kipas dan ternyata kenyataannya memang mati kipas ya 7 bulan mining jadi gak menutup kemungkinan kalau lu dead VGA di 9 bulan 9 bulan mining gue dapet insight juga semacam masukan dari temen gue itu sangat mungkin terjadi jadi temen gue itu mining menggunakan 30-70 jadi kalau misalnya dia nih dead VGA nya bertahap dia mining menggunakan 30-70 dia itu hashrad nya kan langsung sampai 100 lebih ya mungkin 120 sampai 140 ya gue lupa juga dia cerita dia itu VGA nya itu sebelum mati sempet turun hashrad nya ke 20 dulu jadi abis 100 lebih dia langsung turun ke 20 dan waktu itu udah dia ganti rise segala macem prosesnya sama kayak yang gue lakukan oh juga dia melakukan turunin overclock segala macem ya sesuai saran-saran yang ada di internet tetapi gak berfungsi akhirannya dia juga climb dan ternyata dia juga mengalami dead VGA di 30-70 kalau gue gak salah jadi maksud gue memang gak ada yang tau namanya aja hardware ya umurnya itu gak ada yang tau kayak gak ada yang memastikan tuh hardware lu tuh pasti tahan 1 tahun hardware lu pasti tahan 2 tahun yang namanya aja keras ya kayak lu 2 tahun 3 tahun lu apa lu mining selama 24 jam ya udah gak ada yang tau itu loh umur hardware itu gitu loh jadi gue terima kasih banget buat concernnya semua dan itulah update gue untuk TGA gue yang udah gue cabut satu dan sekarang gue tinggal tunggu klaimnya aja mungkin selesai mungkin bisa 2-3 minggu lagi ke depan tergantung seberapa cepet nih mereka kerjanya tapi gue langsung klaim kemarin sebelum jatuh hari libur hari ini lalu untuk kemerdekaan Indonesia yang umur 77 menurut gue lebih kita harus lebih banyak-banyak ngebantu orang untuk menjelaskan tuh apa itu kripto dan apa itu bitcoin ya kenapa gue memisahkan 2 hal ini karena kita udah hidup di abad yang cukup canggih ya sekarang kita beruntung banget masih bisa menikmati early-nya atau awal mulanya dunia bitcoin ini dunia cryptocurrency ini kita harus bantu ngejelaskan ke orang-orang bahwa crypto itu gak semuanya baik dan apa itu bitcoin jadi gue kayak gue terakhir masih kayak ngeliat berita bahwa ada orang ketipu orang indo ketipu disuruh tanpa menyebutkan nama coinnya disuruh taruh duit sekitar 10-20 juta di coin itu lalu sekarang coin itu harganya bahkan nilai nilai investasi dia itu udah dari 10 juta sekarang udah tinggal 4 juta ke bawah yang dari 20 juta ya udah lebih turun lagi jadi maksud gue kita harus bantu-bantu lah orang-orang yang belum paham dunia crypto ini dunia bitcoin jadi sekalian juga bantu misalnya mereka mau mining ya kita jelaskin bahwa mining itu akan menuju march 2.0 bulan depan biar dia mikir-mikir lagi jadi maksud gue kita harus lebih empati terhadap sekitar kita jadi jangan misalnya kita udah terjebak di mining baru mining juga 2 minggu kita mau jebak orang lain juga biar dia juga sama-sama rugi kita gak boleh punya pemikiran seperti itu kita harus saling bantu saling menjelaskan satu sama lain biar kita juga lebih melek teknologi dan juga ini juga kan menurut gue udah lumayan maju ya sebenarnya soal percoinan ini terutama salah satu coin kalau misalnya gue tadi gak mau sebut coin yang merugikan orang gue sekarang mau kasih tau bahwa kayak ini tanpa di sponsor tanpa apapun tapi gue salut sama yang namanya kunci coin kunci coin luar biasa gue lihat perkembangannya dari awal sampai sekarang itu luar biasa biarpun gue jujur aja gue gak ada sama sekali taruh duit disitu gue gak ada invest gak ada apa tetapi perkembangannya roadmapnya dan juga sebagai salah dan juga salah satu dari co-foundernya ya yang itu adalah suhu mining Indonesia banget gue salut banget sama dia paling gitu aja dulu sobat liners sekian lagi merdeka selamat hari kemerdekaan untuk Indonesia dan juga sampai ketemu di video selanjutnya kalau misalnya kalian suka boleh di subscribe kalau kalian suka sama video ini boleh di like thank you banget sobat liners yang udah nonton bye bye liners selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati